5 News, 5 News, 5 News, 5 Five Dan fakta terbaru dari tragedi bus maut di tol sumo yang ternyata supir busnya positif narkoba. Berikut 5 berita terpopuler hari ini. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menghindari bantuan internasional dan sebagai gantinya berjuang untuk strategi domestik untuk memperbaiki ekonominya yang babak pelur. Tetapi, karena penyakit yang diduga COVID-19 tersebut membuat ratusan ribu rakyatnya sakit. Kim menghadapi persimpangan kritis Kim agaknya harus menelan harga dirinya dan menerima bantuan dari negara lain. Presiden koru tersebut juga harus menanggung potensi kematian besar yang dapat merusak kepemimpinannya. Kecelakaan maut menimpa bus pariwisata Ardiansyah di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto pada Senin 16 Mei 2022 pagi. Sebanyak 14 penumpang meninggal dunia dan 19 penumpang mengalami luka ringan hingga berat akibat kecelakaan tersebut. Awalnya, polisi menduga sopir mengantuk sehingga mengakibatkan bus menabrak tiang variable message sign dan terguling. Namun, berdasarkan fakta terbaru diketahui sopir pengganti yang mengemudikan bus pariwisata tersebut positif penggunakan narkoba. Hal tersebut berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Amerika Serikat tak punya kekuatan untuk menyita aset Bank Sentral Rusia. Pasalnya, aset tersebut berada di luar Rusia dan dibekukan karena sanksi namun tetap di bawah kepemilikan Rusia. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada Kamis 19 Mei 2022. Pernyataan Yellen merespon anjuran beberapa pejabat Eropa yang menyebut Uni Eropa, Amerika Serikat, dan sekutu lainnya menyita aset mata asing sebesar 300 miliar dolar Amerika Serikat milik Bank Sentral Rusia. Pasca rekening bank miliknya dibekukan pemerintah Rusia, Google mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah memilih untuk bangkrut di Rusia. Menurut jurubicara Google, langkah pemblokiran rekening bank Google di Rusia membuat mereka tak bisa beroperasi seperti sedia kalah. Meski telah mengajukan dokumen pilot, pihak Google masih akan terus memberikan akses terhadap sejumlah layanan secara cuma-cuma kepada warga Rusia untuk sementara waktu. Beberapa di antaranya mencakup layanan Google Search, YouTube, Gmail, Maps, dan Android. BPJS Kesehatan memberlakukan aturan denda hingga 30 juta rupiah bagi peserta yang terlambat membayar iuran. Aturan denda ini dibebankan pada peserta yang menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak kasus kepersertaan aktif kembali. Peserta dapat dijatuhi denda hingga 30 juta rupiah atau 5% dari perkiraan biaya paket penyakit Indonesian Case Bed Group yang diidap pasien. Meski demikian, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan, denda 30 juta rupiah merupakan denda maksimal yang bisa dibebankan kepada peserta. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, cerdih melihat dunia.